Halo tempat bio, kembali lagi bersama Kak Bio di channel Biopedia Channel belajar biologi dengan mudah dan bahagia Pada kesempatan kali ini kita akan belajar seputar cabang-cabang ilmu biologi Seperti kita ketahui bahwa cabang ilmu biologi itu sangat banyak sekali ya Ada botani, zoologi, genetika, mikrobiologi, virologi, dan masih banyak yang lainnya Khusus di video ini kita akan kupas satu cabang lebih detail ya Ya ini cabang ilmu ekologi Oke terus ikuti channel kami, channel Biopedia Cekidot Teman-teman, kalau memperhatikan lingkungan sekitar pasti sering menjumpai makhluk hidup dan tak hidup ya Apa sih makhluk hidup? Makhluk hidup adalah makhluk yang memiliki ciri-ciri kehidupan seperti bernafas, bergerak, dan berkembang biak ya Nah itu kita lihat disini ada burung, tumbuhan, itu makhluk hidup ya Seperti kita ketahui bahwa tidak ada makhluk hidup yang dapat hidup sendiri di dalam kehidupan ini Tetapi selalu terjadi saling ketergantungan di antara makhluk hidup tersebut Lalu lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam Seperti tanah, air, energi, surya, mineral, serta flora fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan Dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut Makhluk hidup dan lingkungan sangat erat kaitannya Semua makhluk menjalani hidup dan semua kegiatannya akan berkaitan dengan lingkungan Makhluk hidup bernafas memerlukan udara dari lingkungan sekitar Makhluk hidup makan, minum, dan melakukan kegiatannya semuanya memerlukan lingkungan Dalam cabang ilmu biologi, hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya maupun dengan lingkungannya Dipelajari lebih spesifik pada ilmu ekologi Lalu, apa sih sebenarnya ekologi itu? Pengertian ekologi Secara bahasa, ekologi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikologi Terdiri atas dua kata yaitu oikos yang berarti rumah atau home Dan logos berarti studi, pengkajian, atau ilmu Yakni the study of Jadi, secara sederhana ya Ekologi berarti the study of organism in their home and their environment Atau studi mengenai masalah hidup di dalam rumahnya Rumah di sini berarti lingkungannya ya teman-teman Pengertian ekologi menurut para ahli Menurut para ahli, ekologi memiliki berbagai macam pengertian Perbedaan pengertian tersebut didasari oleh dasar keilmuan ahli yang mendefinisikannya Yang pertama, menurut Ernest Haeckel Ekologi adalah ilmu pengetahuan komprehensif tentang hubungan organisme terhadap lingkungan hidupnya Lalu yang kedua, menurut Charles Elton Definisi ekologi adalah ilmu yang mengkaji kehidupan alam secara ilmiah Atau dapat disingkat ilmu yang mempelajari sejarah alam atau scientific natural history Kemudian pengertian menurut para ahli yang ketiga Ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur dan fungsi alam Atau the study of the structure and function of nature Lalu pengertian yang keempat menurut G. Taylor Miller Arti ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara organisme dengan organisme lain serta lingkungannya Lalu father of ekologi ya Setelah tahu pengertian ekologi, lanjutlah kita ke siapa tokoh terkenal di ekologi Siapakah beliau? Ini Kak Bio tampilkan fotonya ya Beliau adalah Ernest Heinrich Philippe Auguste Heckel Atau lebih dikenal sebagai Ernest Heckel Yang merupakan ahli biologi ternama asal Jerman Pengembang teori rekapitulasi tersebut merupakan sosok paling penting penyebar karya-karya Karls Derwin di Jerman Lelaki kelahiran 16 Februari 1834 tersebut tersohor lantaran bukan saja menjadi penemu Melainkan juga menamakan menjelaskan spesies baru dan membuat peta pohon genologi hubungan sesama makhluk hidup Dari situ, Heckel membuat istilah baru di bidang biologi seperti film, filogoni, ekologi, dan kingdom protista Istilah ekologi menjadi populer setelah Heckel mengungkapkannya pada tahun 1866 Pembuat lukisan embriologi tersebut mengungkapkan di dalam ilmu ekologi Makhluk hidup dipelajari sebagai kesatuan atau sistem dengan lingkungannya Hubungan atau keterkaitan makhluk hidup dengan lingkungannya kemudian menjadi konsep dasar ekologi Seluruh komponen ekosistem harus dipertahankan pada kondisi stabil dan seimbang Heckel telah membuka jalan bagi pengembang cabang ilmu ekologi Sumbansinya sebagai perintis dan pengembang salah satu cabang ilmu biologi tersebut amatlah penting ya Maka tak heran bila sosoknya didaulat sebagai bapak ekologi Lalu terkait julukan ahli biologi Seorang yang ahli dalam bidang ekologi disebut ahli ekologi ya Ahli ekologi adalah seorang ilmuwan yang melakukan penelitian tentang diversifikasi Serta sifat makhluk hidup di ekosistem tersebut Selain itu ia juga meneliti hubungan serta interaksi antara organisme dengan makhluk hidup lain dan dengan lingkungannya Lalu apa sih tugas seorang ahli ekologi? Nah di gambar ini gimana kira-kira? Ya tugas ahli ekologi Yang pertama meneliti adanya pengaruh berkurang atau bertambahnya populasi jenis makhluk hidup tertentu terhadap keseluruhan ekosistem Lalu menganalisa serta mengidentifikasi masalah pada ekosistem termasuk yang berkaitan dengan aktivitas manusia Seperti pengoperasian pabrik di sekitar ekosistem, rencana pembangunan dan lain sebagainya Lalu ya berdasarkan penelitiannya tersebut memberikan rekomendasi pada pihak yang terkait Seputar tindakan yang dilakukan supaya ekosistem tetap terjaga Dan tentunya masih banyak tugas lainnya ya yang berhubungan dengan makhluk hidup dan lingkungannya Lalu terkait ruang lingkup ekologi Ilmu ekologi ya secara umum mempelajari tentang organisme dengan lingkungan hidup di sekitarnya Ruang lingkup ekologi pada dasarnya terbatas pada beberapa hal ya Seperti individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer Nah seperti ini kira-kira teman-teman Yang pertama ini ada individu ya teman-teman Individu merupakan satuan organisme dari setiap jenis atau spesies tertentu pada suatu lingkungan Contoh individu ini bisa jadi seorang manusia Seekor ikan, seekor burung, seekor lusa, dan lain sebagainya Disini kita lihat individunya adalah seekor lusa ya seperti itu Lalu yang kedua naik ya tentang populasi Populasi adalah suatu kelompok dari individu-individu si jenis Yang berada di suatu tempat tertentu dan pada waktu tertentu Contoh dari populasi adalah populasi manusia Populasi burung, populasi rumput, populasi rusa, dan masih banyak lagi yang lainnya Kalau di gambar ini kita lihat populasi disini adalah sekumpulan ya sekelompok rusa Lalu selanjutnya naik ke komunitas ya Komunitas adalah suatu kelompok makhluk hidup yang terdiri atas beberapa populasi Dan saling melakukan interaksi antara satu dengan yang lainnya pada satu tempat dan waktu tertentu Contoh komunitas misalnya komunitas padang rumput Komunitas padang rumput terdapat populasi rumput, populasi belalang, populasi burung, populasi ular, populasi zebra, populasi rusa, dan populasi lainnya Misalnya ini ada komunitas, ada rusa, ada zebra, ada kerbau, ada burung, ini singa ya Lalu naik ya ke ekosistem Ekosistem adalah suatu kondisi terjadi hubungan timbal balik dan hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya Contohnya seperti ekosistem hutan, ekosistem padang savana, dan ekosistem air laut Ini sebenarnya ekosistem hutan ya teman-teman Lalu yang paling tinggi ya ini biosfer Biosfer adalah tingkatan organisasi biologi yang paling besar Dan di dalamnya terdapat semua kehidupan yang ada di bumi Di dalam biosfer terdapat pula interaksi antara lingkungan fisik secara keseluruhan Lalu manfaat ilmu ekologi Ekologi memiliki banyak manfaatnya bagi manusia dan lingkungan hidup Berbagai manfaatnya adalah sebagai berikut Yang pertama Mengenal keaneka ragaman hayati Ekologi memberikan manfaat kepada manusia dalam memahami berbagai makhluk hidup Serta hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya Misalnya saja mengenai bagaimana seekor unta dapat bertahan hidup pada lingkungan kering dan bersuhu tinggi Dan bagaimana seekor pinguin dapat bertahan hidup di lingkungan dengan suhu yang sangat dingin Lalu yang kedua Mengenal perilaku makhluk hidup Ekologi memberikan manfaat kepada manusia untuk mengenal perilaku makhluk hidup dan hubungannya dengan lingkungannya Misalnya ya sistem sonar pada kapal selam Nah sistem sonar pada kapal selam ini Meniru indera dari hewan kelelawar dan lumba-lumba Sehingga dapat bermanfaat bagi manusia untuk menentukan target atau lokasi Lalu manfaat ilmu ekologi selanjutnya ya Yakni yang ketiga Mengetahui peran manusia terhadap lingkungannya Ekologi membuat manusia lebih mengetahui peran manusia terhadap lingkungannya Seperti contohnya ya produk DDT atau diklor dipenil trichloreten Yang bertujuan untuk memberantas hama Ternyata dapat mencemari lingkungan manusia dan juga organisme lainnya Lalu manfaat ilmu ekologi yang keempat Yakni pemetaan konsumsi pangan Ekologi berguna untuk memetakan konsumsi pangan dan mengetahui struktur Serta skala pangan dari setiap makhluk hidup Misalnya seperti ini teman-teman Tropic 1 ya disini ada produsen yakni tumbuh-tumbuhan yang berperan sebagai produsen Lalu ada hewan herbivora ya sebagai konsumen tingkat 1 Disini ada belalang Lalu naik ada konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3 Tropic 3, Tropic 4 Nah setelahnya masih ada lagi hewan pengurai Dan hasil dari pengurai tersebut dikonsumsi kembali oleh produsen sebagai sumber energi Jadi nanti bentuknya seperti siklus gitu teman-teman Lalu manfaat ilmu ekologi yang selanjutnya yang kelima Yakni solusi masalah energi Ekologi berguna untuk membantu manusia memastikan adanya ketersediaan energi untuk menunjang kehidupannya Misalnya disini ada penggunaan energi alternatif ya Seperti ini dari energi matahari Untuk menjadi energi listrik Lalu bisa jadi energi angin, air, panas bumi, gelombang laut, bahan bakar bio dan lain sebagainya Lalu manfaat ilmu ekologi yang selanjutnya yang keenam Yakni solusi masalah kesehatan Ekologi membantu manusia untuk memecahkan berbagai masalah kesehatan Melalui ekologi maka manusia dapat mengetahui mengenai penyakit demam berdarah yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegyptia Kondisi ini dapat diatasi dengan cara penanganan tertentu ya Misalnya yang kita kenal untuk mengatasi DPD ini ada istilah 3M Yakni yang pertama menguras tempat penampungan air Lalu mengubur barang bekas dan menutup tempat penampungan air Lalu plus hindari gigitan nyamuk, tidur pakai kelambu, memakai obat nyamuk Nah bagaimana Sobat Bio? Itu tadi adalah penjelasan seputar ekologi Yang merupakan salah satu cabang ilmu dari biologi Semoga penjelasannya bermanfaat dan mudah dipahami ya Kalau menurutmu masih ada yang membingungkan Jangan sungkan-sungkan langsung saja tanyakan di kolom komentar Terus dukung channel ini dengan like dan share ke teman-teman kalian semuanya Oke cukup sekian dari Kak Bio Ingat biologi, ingat biopedia Bye bye Lalu Father of Ecology Dari situ, Heckel membuat istilah baru di bidang biologi Seperti film, filogeni, ekologi, dan kingdom prostista Misalnya tumbuhan sebagai produsen Terima kasih untuk menonton!